Keajaiban Bioluminesensi untuk Bioteknologi Lautan adalah lingkungan yang penuh dengan kehidupan dan misteri. Ada banyak keajaiban laut yang belum diketahui atau dipahami sepenuhnya oleh manusia. Beberapa di antaranya melibatkan kehidupan laut, formasi geologis, dan fenomena alam. Beberapa organisme laut seperti beberapa jenis ubur-ubur dan plankton mampu menghasilkan cahaya sendiri dalam gelap. Fenomena ini disebut bioluminesensi dan dapat menciptakan pemandangan yang menakjubkan di kedalaman laut. Bioluminesensi terjadi melalui reaksi kimia dalam tubuh mereka. Fenomena ini umumnya terjadi di kedalaman laut yang gelap di mana cahaya matahari tidak dapat menembus secara efektif. Organisme yang mampu bioluminesensi biasanya memiliki sel khusus yang menghasilkan cahaya disebut fotophora atau fotosit dan reaksi kimia kompleks yang melibatkan enzim dan senyawa kimia khusus. Fungsi Bioluminesensi 1. Pertahanan Diri Beberapa hewan laut menggunakan bioluminesensi sebagai bentuk pertahanan diri. Misalnya, cumi-cumi dan beberapa jenis ubur-ubur dapat memacarkan cahaya yang terang untuk membingungkan atau mengalihkan pemangsa. 2. Pemancingan Beberapa organisme laut menggunakan cahaya untuk menarik mangsa atau pasangan. Misalnya, anglerfish betina memiliki eschat dalam kurung, merangkap bercahaya di ujung siripnya yang menarik mangsa ke arahnya. Terima kasih telah menonton! 3. Komunikasi Beberapa spesies hewan laut menggunakan bioluminesensi untuk berkomunikasi dengan sesama mereka. Mereka dapat menggunakan cahaya ini untuk menarik pasangan atau untuk berkomunikasi dalam kelompok. 4. Penyamaran Beberapa hewan laut menggunakan bioluminesensi untuk menyamarkan diri. Misalnya, beberapa cumi-cumi mampu menyesuaikan cahaya yang dihasilkan agar sesuai dengan cahaya lingkungan sekitarnya sehingga mereka sulit terlihat oleh pemangsa. Organisme yang bisa bioluminesensi di laut 5. Cumi-cumi Beberapa jenis cumi-cumi memiliki organ bioluminesensi di tubuh mereka yang dapat menghasilkan cahaya berkilau. 6. Ubur-ubur Beberapa ubur-ubur, seperti aquara victoria, juga mampu bioluminesensi. Ikan Banyak jenis ikan, seperti lanternfish, hatchetfish, dan dragonfish, memiliki fotofora yang memancarkan cahaya di kedalaman laut. Reaksi kimia di balik bioluminesensi Bioluminesensi melibatkan interaksi antara senyawa kimia khusus yang disebut lucifrin, oksigen, kofaktor, dan enzim katalisator yang disebut lucifrasen. Reaksi ini menghasilkan cahaya dan beberapa senyawa sampingan. Cahaya yang dihasilkan dapat bervariasi dalam warna tergantung pada jenis senyawa kimia yang terlibat. Penelitian dan Pemanfaatan Bioluminesensi menjadi subjek penelitian aktif, dan para ilmuwan mempelajari mekanisme biokimia di balik kemampuan ini. Terdapat potensi pemanfaatan bioluminesensi dalam bidang bioteknologi, seperti penggunaannya dalam penandaan genetik atau deteksi zat berbahaya. Keajaiban beberapa organisme hidup yang mampu mengubah energi kimia menjadi cahaya ini memunculkan bidang penelitian yang disebut bioluminesensi cencei menjing atau BLE. Teknik ini hanya mengandalkan pendeteksian foton yang dipancarkan dari sel atau jaringan organisme hidup. Potensi-potensi pemanfaatan bioluminesensi dalam bidang bioteknologi melibatkan aplikasi diagnostik, penelitian genetika, dan pengembangan teknologi terkait. Diagnostik medis Deteksi molekuler Bioluminesensi dapat digunakan sebagai metode deteksi molekuler yang sangat sensitif. Gen yang terkait dengan kondisi kesehatan tertentu dapat dimodifikasi untuk menyertakan gen luciferase, sehingga jika ada molekul target yang diidentifikasi, dapat menghasilkan cahaya yang dapat dideteksi. Pencitraan sel hidup Penelitian seluler Gen luciferase dapat dimasukkan ke dalam sel atau organisme untuk memberikan pencitraan langsung terhadap aktivitas seluler. Ini memungkinkan para peneliti untuk memantau perubahan genetik jalur metabolik atau respons seluler secara real-time. Penanda Genetik Penanda Reporter Genetik Luciferase sering digunakan sebagai penanda reporter genetik dalam studi genetika. Gen penanda ini dapat menyediakan informasi tentang aktivitas gen tertentu dalam sel dan membantu memahami peran dan fungsi gen. Pengujian keamanan dan toksisitas Uji toksisitas Uji toksisitas Organisme bioluminescent dapat digunakan untuk uji toksisitas dan keamanan. Misalnya, mikroorganisme yang telah dimodifikasi genetik untuk menghasilkan cahaya dapat menunjukkan respons terhadap zat beracun atau pencemaran. Pemantauan lingkungan Deteksi pencemaran Bakteri atau organisme lain yang telah dimodifikasi secara genetik untuk menjadi bioluminescent dapat digunakan untuk mendeteksi pencemaran air atau tanah dengan cara menghasilkan cahaya ketika terpapar zat tertentu. Pemantauan interaksi molekuler Analisis interaksi protein Luciferase juga digunakan dalam studi interaksi protein. Protein yang berinteraksi dapat diberi label dengan luciferase dan interaksi dapat diukur berdasarkan intensitas cahaya yang dihasilkan. Pengembangan obat dan terapi gen Pemantauan efek obat Dalam pengembangan obat, gen luciferase dapat dimasukkan ke dalam sel untuk memantau respons seluler terhadap pengobatan. Ini dapat memberikan wawasan langsung tentang efektivitas suatu obat. Pembangunan tanaman transgenik Ketahanan tanaman Tanaman dapat dimodifikasi genetik untuk menghasilkan cahaya sebagai respons terhadap kondisi stres atau infeksi memberikan petunjuk visual tentang kesehatan tanaman. Penerapan pencitraan bioluminescensi telah berkembang pesat dalam dekade terakhir dan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan konseptual inti dalam penelitian biomedis. Teknologi ini memberikan sarana berharga untuk memantau berbagai proses biologis untuk imunologi, onkologi, virologi, hingga ilmu saraf. Potensi ini juga memberikan dampak besar dalam memahami dan memanfaatkan kehidupan di tingkat genetika dan seluler, serta dalam menciptakan teknologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan memonitor berbagai kondisi dan proses biologis. Tetapi, perlu diperhatikan pola etika penggunaan dan dampak lingkungan dari aplikasi-aplikasi tersebut. Thank you! Terima kasih telah menonton!